Pemirsa penangkapan, Wisnu Wardana, Ketua DPRD Surabaya periode 2009 hingga 2014 yang menjadi buronan kejaksaan negeri Surabaya berlangsung dramatis. Wisnu Wardana berupakan terpedana dalam kasus korupsi terkait pengalihan aset BUMD, PT Pancawira Usaha Jatim dengan kerugian negara 11 miliar rupiah. Wisnu Wardana melakukan perlawanan saat akan ditangkap oleh tim intelijen dari Pitsus Kejari, Surabaya di kawasan jalan Kenjeran, Surabaya, Rabu Pagi. Wisnu bahkan menabrak motor petugas yang mencoba untuk menghalangi mobilnya hingga rusak parah dan ia ditangkap di dalam mobil yang dikendarai oleh anaknya. Wisnu ditetapkan sebagai buronan pada tanggal 24 September 2018. Sari Buddha, si, si! Leap, leap, leap! Leap! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton